Saudara deportasi warga negara Indonesia bermasalah dari Malaysia sepanjang tahun 2023 mencapai 3.941 orang. Sebagian besar WNI itu merupakan pekerja migran Indonesia yang tersandung kasus keimigrasian. Pemulangan WNI bermasalah ke tanah air melalui PLBN Entikong sepanjang tahun 2023 sebagian besar dari luar Kalimantan Barat. Konsul Jenderal RI di Kucing Sarawak Raden Sigit Wicaksono mengakui meningkat angka WNI bermasalah yang dipulangkan pemerintah Malaysia sepanjang tahun 2023 ini. Dari hasil pendalaman KJRI Kucing, banyak calon pekerja migran Indonesia yang masuk melalui pintu tidak resmi yang tersebar di sejumlah PLBN di Kalimantan Barat. Selain itu, tidak memiliki dokumen yang lengkap serta habis masa berlaku dokumen perjalanan atau overstay. Diungkapkan Raden Sigit Wicaksono sepanjang tahun 2023 telah dibantu juga proses pemulangan WNI yang tersandung kasus narkoba sebagai pemakai sebanyak 12 orang. Perlindungan warga yang terus-menerus kita lakukan dari awal tahun hingga hari ini itu sebanyak total 3.941. 3.758 itu adalah deportasi dan 183 itu adalah repatriasi. Kita terus lakukan pengurangan warga kita yang ada di seluruh penjara Sarawak dan dua depo di wilayah Sarawak. Yang di awal tahun itu berjumlah sekitar 800-an, sekarang alhamdulillah berkurang hingga sekitar 500-an. Konjen RI di Kucing Sarawak, Raden Sigit Wicaksono mengingatkan bagi calon PMI untuk persiapkan dokumen sebelum bekerja di luar negeri. Selain itu, jangan mudah dijanjikan untuk bekerja ke luar negeri dengan jaminan gaji besar agar terhindar dari korban TPPO. Terima kasih.